Ayo kita baca soalnya nilai X yang memenuhi pertidak samaan ini ya X nya berapa gitu ya yuk kita jwb jwb lihat perhatikan Lalu disitu tulis saya tulis lagi soalnya 3 pangkat 2x plus 1 Ngerti ya ditambah dengan 9 dikurangi 28 kali 3 pangkat X Nah gimana nih lebih besar dari 0 gitu ya Kalau kita sedikit rubah ini sama aja nanti 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 Ngerti gak tuh kan kalau di eksponen kalau perkalian seperti ini pangkatnya ditambahkan ya Jadi kan dikalikan nih jadi pangkatnya ditambah jadi pangkatnya nanti jadikan 1 2x tambah 1 gitu kan ya Ditambah dengan 9 gitu kan min 28 kali 3 pangkat X ini lebih besar dari berapa? 0 gitu ya Sip terus berikutnya ini saya rubah sedikit jadi 3 saya taruh disini Nah 3 pangkat 2x boleh gak kalau saya rubah jadi gini 3 pangkat X tapi dikuadratin gitu Kan sama aja ya ini x kali 2 jadi 2x sama aja kan Sedikit rubah ini saya geser 28nya taruh disini 28 kali 3 pangkat X ditambah dengan 9 lebih besar dari 0 Nah gitu ya Kalau seandainya kalian misalkan disini deh saya tulis misal Pakai permisalan ya sorry Pakai permisalan yang dimisalkan apa? 3 pangkat X nya 3 pangkat X nya kalian misalkan sebagai P misalnya Nah berarti nanti ini 3 ini apa? P kuadrat Nah gitu ya kurangi 28 3 pangkat X jadi P Ya ditambah dengan berapa? 9 lebih besar dari 0 Nah itu dia ya sip terus berikutnya difaktorkan Nah bisa gak menfaktorkannya nih? Ya bisa gak kira-kira? Kalau bingung gini deh Kalau kalian bingung kalau belum terbiasa Kalau belum terbiasa gini deh Terusnya ini aja dulu 3 p gitu dulu ya Ini 3 p dulu gak apa-apa Nah ya terus ini kasih 1 per 3 tapi Nah kalau belum terbiasa gitu ya kalau belum terbiasa Kalau udah terbiasa mah langsung 3 p sama p boleh Nah diisi angka sininya berapa? Cari bilangan Cari bilangan Kalau bilangan itu kalau dikalikan Cari bilangan saya taruh di sebelah sini Cari bilangan kalau dikalikan nanti bilangan itu harus ketemu 3 kali 9 berapa? 3 kali 9 2 7 Cari bilangan kalau dikalikan harus ketemu 27 Nah tetapi kalau ditambahkan bilangan itu harus ketemu min 28 Nah coba berapa sama berapa bilangannya? Dikalikan ketemu 27 ditambahkan ketemu min 28 Betul ya Min 28 sama 1 Min 1 ya Atau min 1 sama min 2 de 8 ya kan Min 1 tambah min 2 de 8 ya kan ya Ini kali ini Min 1 sama min 2 de 7 Sorry Min 1 sama min 2 de 7 Nah ini dia Ini kali sini kan ini ya sama ya Min 1 sini min 2 de 7 gitu kan Berarti ini sama Ini juga min 1 Ini min 2 de 7 Nah sepertiganya dia apa kan? Dikalikan ke depan boleh Ke belakang boleh salah satu Yang enak yang mana kira-kira Ke belakang kan ya Kali ke sini kan yang gampang Nah seperti itu ya Jadi nanti ini hasilnya Ini 3P min 1 tetap 3P min 1 Terus berikutnya sini Kali sepertiga jadi P Ini 9 Nah gitu Kalau sudah terbiasa boleh langsung gini Gak apa-apa ya Tapi kalau belum biasa ya gini prosesnya Berarti nanti ini P nya berapa nih? P nya 1 per 3 Ya Ini P nya berapa? P nya 9 Gitu kan ya Terus kalian bikin garis bilangan tuh Nah garis bilangan seperti ini P nya di sepertiga Nah disini sepertiga Terus sama 9 Nah kasih tanda plus minus plus minus Bisa gak kasih tanda plus minusnya? Yang kanan plus atau min? Plus ya Kalau bingung gini Lihat koefisien dari kuadratnya Nier kuadratnya nih Kuadratnya koefisien berapa? 3 3 ini kan positif Nah 3 ini tandanya positif Ya kan ya Kalau dia positif Berarti yang paling kanan positif Nah gitu aja Lihat dari koefisien Pangkat tertingginya Ya kalau Positif berarti yang paling kanan positif Ini terus negatif Sini positif Nah seperti itu ya Terus yang diminta daerah yang mana nih? Daerah yang lebih besar dari 0 Yang diminta daerah yang lebih besar dari 0 Daerah yang lebih besar dari 0 itu daerah apa? Posi Positif Berarti yang kalian kurungin yang positif Nah itu dia Berarti ini yang positif Nah seperti itu ya Jadi nanti itulah daerahnya Ya daerahnya jadi ini Yaitu berarti P Yang ini ya Lebih besar dari 9 Kalau yang ini P Lebih kecil dari berapa? Sepertiga Nah kita cari P nya apa P nya itu? P nya itu adalah apa tadi? Tiga pangkat X Berarti nanti ini Tiga pangkat X Lebih kecil dari Sepertiga Sepertiga itu sama aja Tiga pangkat min Satu Gitu kan ya Yang ini juga sama Yang ini juga nanti Tiga pangkat X Lebih besar dari Sembilan Sembilan itu tiga pangkat berapa? Dua Nah yang ini Lihat atasnya aja Tiga nya dicoret boleh ya Atau lihat atasnya aja ya Berarti artinya apa? X lebih kecil dari min Satu Atau nanti hasilnya X lebih besar dari atasnya Aduh Dua Nah gitu ya Jadi kalian perhatikan atasnya nih Nah ini X Ini min Satu Ini X Ini berapa? Dua Sip Berarti inilah hasilnya Nah X lebih kecil dari min Satu Atau X lebih besar dari Dua ada gak? X lebih kecil dari min Satu Min Satu Min Satu Ini dia Asik Gitu ya Sip Pelan-pelan aja Mas bro Dada See you Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.